selamat pagi selamat siang selamat malam bertemu lagi dengan pandas di pensos pandas 4k mana orangnya nih mana orangnya nih shiss oke semuanya lama banget kita berjumpa ada yang kenal dengan orang yang satu ini wadah hari ini kita kedatangan bang kamaru youtuber horror namanya x x skeror tau kan x-x yang lainnya x x x x kata jumpa oke udah lama banget kita udah gak jumpa udah berapa tahunnya dulu bang ya udah berapa tahun dulu kita ya podcast ya lama 3 tahun ya pokoknya udah lama banget waktu dari dia yang aku liat culun sampe sekarang pamer otot ya cantik ya weh pamer otot terus dia baju udah gede loh dibilang pamer otot di kontennya maksudnya tapi hari ini ketemu dengan bang kamaru thanks banget udah meluangkan waktunya karena kelelahan beliau kemana-mana ya menyusuri dunia yang fana ini kemana aja ya sempat kemarin kemana-kemana aja kemarin sempat jalan-jalan non stop pak harta daerah Bogor daerah Bali ini ke jauh lah Kalimantan luar Kalimantan ya Bogor nasional ya berarti itu dalam rangka mencari hantu aja ya mas hehehe dalam rangka mencari bangunan terbengkalai hehehe kenapa gak disini aja bang kalau mencari bangunan terbengkalai hehehe disini setannya mahal hehehe setan apa dulu nih iya setan apa dulu tapi keren juga ya buat kesana kesana kalau konten creator kayak abang ini kan kalau kesana kan kerjaannya kan explore cari hantu cari tempat-tempat yang dibilang orang mistis nah kayak gitu oh yaudah pada didatangin aja pada didatangin kayak gitu ya padahal kita kan kalau ini kan tempat wisata ya hehehe tapi itu wisata wisata mereka hehehe hehehe agak lain hehehe jadi nih ee selama lama banget ya selama tidak bersuai bahkan udah jalan banget nih aku liat juga youtube nya udah jalan juga terus ee main tiktoknya sekarang ya baru sih baru 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 tiktok nah menurut abang nih gimana sih jaman sekarang di youtube ini karena aku liat kan algoritma youtube ini kayaknya aneh gitu ya agak-agak nanti turun nanti naik gak standar dan stabil seperti jaman dulu gitu ya bang nah gimana abang menanggapinya gitu kalau aku sih sebenernya ada tekniknya ya hmm dalam artian ya oke lah ibarat dulu kan youtube gak ada pesaingan nih ee cuman youtube nih menguasai sekarang gak muncul tiktok kan orang banyak beralih ke tiktok kan cuman kalau kita nge youtube ya kita sebenernya bisa cari penonton juga di tiktok gitu loh dalam artian kita bikin video pendeknya orang mah pasti kebanyakan orang penasaran nyari lagi ke youtube gitu loh ya emang ada masanya dulu orang males nonton video panjang orang pengen nyari singkat singkat aja lah di tiktok aja lah tapi kan sekarang orang justru malah lihat video pendek udah bosen melihat video pendek orang malah penasaran iya betul betul ibaratnya tuh mengundang penasaran gitu loh ah ini sebenernya gimana sih yang panjangnya nih orang lari ke lari orang ke youtube tuh makanya sekarang tiktok kan lebih panjang videonya dia malah nyamain youtube lagi lebih 10 menit kan sekarang oh iya betul betul itu berarti emang orang-orang kita tuh suka yang panjang gitu ya iya betul maksudnya ya maksudnya videonya video panjang iya ini netizen ini pasti dipotong-potong minuman minumannya teh yang panjang ini abang masih normal loh iya betul iya betul belum belum naik lanjut pak lanjut intinya begitu sih jadi sebenernya sih kalau ya orang masih pengen berkarya di youtube gak ada masalah sih hmm kadang masalah masih rame masih rame ya apalagi misalnya sekarang kan tiktok rame nih apa-apa yang di upload gitu mudah naik segala macem ya itu bisa jadi apa ya kita mempromosikan video kita lewat sana gitu loh oke menjadikan media yang berguna juga gitu loh bukan jadi saingan enggak jadi berarti kita emang harus pakai aja platform sekarang ya gitu ya iya harus gitu ya sampai yang gak ketinggalan biasa kan ada juga idearis bang oh kita anak youtube youtube aja lah iya gak biasa gitu kan tapi kan tiktok sekarang udah udah bagus kan bang tiktok gak joget-joget banget kayak abang iya udah gak ada lah belahan-belahan dunia iya aman lah aman lah aman tapi ini perjalanan tadi abis dari pangkalambun ya bang ya oh lumayan itu di pangkalambun itu bikin konten atau sesuatu gitu bang gua ngecek-ngecek hutan sih disana oh ngecek hutan kayak banyak kan tempat asri gitu loh yang bisa dijadikan konten camping disana gitu loh oh iya ngomong-ngomong sekarang kan kebanyakan kan kontennya camping kan kalau dulu kan horror kan horror full horror terus pokoknya apa-apa gitu sempet viral juga di banjar gitu dan di daerah kita dan itu banyak banget asumsi-asumsi yang baik dan tidak baik gitu iya pasti pro kontra iya itu pasti pro kontra ya pro kontra karena ya mungkin gak semuanya orang suka dengan kita ya maksudnya dengan konten kita bikin seperti ini ada aja orang head ada aja dan syukurnya abang ini masih dipercaya ya disini ya ya bagus intinya kan tujuan utamanya hiburan nah gitu lu merasa asik buat nonton yaudah lu terhibur yaudah iya betul lu kagak percaya ya gak ditonton beres ya gak usah gak usah komen-komen ya tapi kalau mau komen boleh aja biar rame ya emang cari sensasi sih gak perlu lupa kakak anda ini cari sensasi terus ya abis aja berantem-berantep lo banyak sensasi iya betul 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 kalau orang bisa bikin ngapain kita ribet ribet nah tadi ngomong sensasi bang kemarin sempet kan eee sempet aku itu ngikutin bang pas di saat abang itu lagi explore daerah yang emang banyak setan nya atau eee kata orang ibaratnya banyak penghuni nya atau ada apanya sih itu loh kayak kayak gunung gitu ya nah nah itu kan abang tuh kemarin kan sempet rame itu sempet kersesat nah itu tuh nah itu itu menjadi perdebatan juga antara netizen bang maksudnya wah itu drama aja ada yang bilang drama tapi ada yang di salah satunya ini kemanusiaan emang beneran ini gitu nah bang bisa abang ceritain sedikit biar ini real gitu ngapain itu itu bener-bener ya lebih saya tegaskan itu pure tersesat kasarnya tersesat lah eee bukan kayak gini-gini wah gue pengen heboh ah gue menyesatkan diri enggak bener-bener pure tersesat waktu itu ya cukup aneh sih ya cuman eee ibarat kata simple nya aja lah gak usah lah ditarik kesana sini gitu loh intinya tersesat udah eee ya kalo sebenernya kalo dibalik itu ya ada cerita-cerita anehnya sebenernya nah cerita anehnya tuh bang mau kita denger tuh sedikit-sedikit tuh yang pertama kan di jalur gunung itu cuman ada satu jalur gak ada persimpangan gak ada jalan bercabang dan itu pun aku udah sering kesana uh pokoknya sering belak balik udah tau gitu loh udah hafal ya udah hatam ya nah hari itu kayak aneh aja kok bisa tersesat gitu loh mundur jalan ke belakang eh bukan jalan mundur jalan ke depan eh gak ada jalan gitu loh nah itu kadang ya kalo kita bicara gunung sebenernya ada beberapa kata-kata orang biasanya ya kalo kita tersesat dimanapun itu kita harus ke dataran rendah mencari air dimana ada air pasti ada kehidupan manusia kata-kata itu yang waktu itu bah bah bayangin di atas gunung nih gue juga pikiran kayak gak ada jalan nih yaudahlah intinya kan patokan gue ke bawah gunung pasti ketemu sungai atau ketemu orang atau ketemu jalan gitu loh intinya ke bawah gunung tau juga gunungnya gak seberapa 300 mdpl mah udah gue turun-turun dan pas kita turun itu kita gak nyadar turun jurang apa ada jalan turun pokoknya ini pokoknya turun aja ya iya turun makin lo turun makin lo diambang selamat gitu loh eh eh tau-tau wah semaknya tinggi sekali semak semak itu kayak rumput semak berduri semak berduri iya semak tebal loh yang kayak kita ngelewatin 1 jam itu paling 1 meter 2 meter nah tapi itu sebelumnya berangkat ke atas itu keliatan gak semaknya ada gak? nah namanya tersesat ya gak ada jalan lagi sebenernya kalo jalan pure nya yang gak terlalu semak hmm nah disitu kayak yaudah tersesat mana jalannya kagak ada yaudah turun aja lah hmm turunnya gak terlalu semak tuh turun gak terlalu semak turun terus ujung-ujungnya pasti dilembah wah itu semaknya udah hmm parah diliat ke atas juga wah kenapa saya bisa turun jurang ya waktu itu jadi semak itu gak di atas di kita melihatnya rumputnya itu tinggi yaa jadi ke bawah semak belukar bediri gak bisa direwati ke atas gak ada tenaga lagi buat naik oke 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 udah mau ngapain lagi air minum abis iya ya kendalanya juga air minum sih abis air minum ya kemarin tapi untungnya masih handphone masih nyala ya baterai handphone masih nyala makanan sebenernya masih ada hidrasinya itu tapi kemarin sebelumnya bang sebelumnya 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 abang bikin video kayak gitu hahaha mungkin itu jadi itu juga tuh itu mungkin jadi trigger juga tuh mungkin ke trigger sama wah ini ini orang suka drama nih oh main-main nih suka hiburan nih iya hiburan ya mungkin ini salah satunya enggak enggak oh ya orang juga ada sialnya gitu loh hahaha hari sial tidak ada di kalender bang iya iya kok ada air gak minta tolong sama orang waktu itu ambil ada air tapi udah habis itu tenaga juga ya udah habis badan udah lemes kepala udah pusing pokoknya udah pasrah ya wah ini mah udah tanda hipotermia mah pingsan di bawah lembah gini apalagi gunung di tempat kita kan gak ada kayak aa registrasi oh yang gak ada ya mungkin ibarat kata tuh orang tau berapa yang naik nih berapa yang kembali oh iya iya gak ada yang gak ada kembali nih salah satu orang dicari ini kagak yang jaga retribusinya aja kagak ada wah situ pingsan gak ada yang tau makanya mending minta tolong udah sama orang iya mau gak mau ya biar hidup ya hahaha tuh juga gue nyasa begitu gak ada bikin konten maksudnya gue nyasar nih gak ada gue kontenin oh berarti setelah bikin sesuatu setelah 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 udah clear gak ada nih videonya muncul gue tersesat wah gue markam orang banyak gak ada betul 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 gak ada cuman yang gue upload cuman pas gue nginep doang dan itu video camping doang gue masak di tenda gitu doang karena tujuannya mau pulang mau pulang ibarat gue cari sensasi wah gue goreng tuh yeeh pastilah gue goreng gak ada gue bikin bikin emang nyasar hmm tapi ya alhamdulillah bisa bertemu lagi kita wah cukup karena itu akhirnya rame nya tuh akhirnya rame nya tuh kalau gak gue jadi orang gaib nih hahaha nah itu kan ada ada potensi gak itu mungkin kersesat karena emang lupa jalan atau lupa petunjuknya gak ada lagi atau emang ada unsur-unsur mistisnya juga disitu kalau gue pribadi ya hmm kalau aku pribadi ya mungkin faktor alam ada fisik ada hmm dan hal begituan juga ada karena cukup aneh menurutku hmm yang biasa merasakan kan jadi ya iya merasa aneh kan dan waktu itu sebenernya ketika gue pengen naik ke gunung itu kan ada apa sih di depan itu kayak prasasti ya iya prasasti terus kayak ada kan diceritakan ya ada kota gaib disana iya iya bertapaan raja-raja disana aku tuh sempet istirahat disana merokok baca-baca gitu abis baca-baca tergesit di hati ini kayak gimana sih kota gaibnya pengen gue hmm pengen aku lihat hmm mungkin ya dijawab atau gimana ya gak tau cuman kemungkinan bro kalau gue misalnya disana nyasar gak ketemu atau gimana hilang piksi hilang hilangnya kemana ya dua kemungkinan kalau gak mati disitu ya ke alam orang udah yang menurut gue percaya ya tapi syukurnya kemaren ada aja ya maksudnya kayak baju ada aja masih mikir tuh gimana sih biar kedapet orang gitu masih mikir ya kemaren ya sempat itu ya kan biasa kan kalau orang pasaran yaudah gimana kalau ini kan masih mikir kalau masih mikir gimana dengan cara apa kemaren bang sempat sebelum kedapetan itu aku sempat berusaha naik pohon pertama hmm gak bisa karena udah gak ada tenaga kan terus udah baju sobek-sobek bikin api pokoknya bikin api asap segede-gedenya lah intinya biar orang pada lihat orang pada dateng hmm udah itu diusahain gue bikin api nyari-nyari kayu disana dan sendirian aja bang sendirian sekarang emang sendirian sekeror itu ya ya pengennya berdua sih sama Anu ya sama Bini ya sendiri mulu wah tapi ya itu salah satu pengalaman tapi itu tidak bikin tidak bikin jerak gitu atau apa gitu gue malah belajar deh kegagalan belajar ya bukan artinya kayak wah gue udah gak lagi lah enggak jangan dong apalagi itu salah satu hobi gitu loh mungkin ya salah satu yang kata-kata itu yang kemarin sempat yang kamu posting itu apa apa itu pas sudah kebawah pas sudah kesasar atau apa itu pas naik pas naik gue bercandaan iya bercanda-candaan lah gitulah bercandaan kan maksudnya dalam artian gue nyinggung orang gitu loh karena kalo gue kesana itu biasanya sering banget malam jumat atau malam senen orang bawa sajen iya iya orang bawa kopi bawa dupa ya dengan tujuan tertentu orang masing-masing kita gak ngurusin kepercayaan orang cuman kayak di pribadi gue kayak entah itu orang minta-minta atau apa gitu loh jadi gue bercandaannya gini bercanda ya sebenernya kayak wah kalo orang pada minta kekayaan saya gak usah minta kaya deh minta janda ya eh ibaratnya orang nyari kesaktian sorry ya ulang kalo orang kesini nyari kesaktian nyari kekayaan saya gak usah minta kaya deh saya pengennya minta janda aja tapi kaya biar dapet dua-duanya kan dapet cewek dapet kaya dapet kan tapi ini just bercanda doang ya bukan kaya wahai penghuni gunung ya itu ketemu orang ya bisa ketemu orang ya bisa ketemu kirch terus first impression pas ketemu orang dimananya udah lemah banget udah gak bisa ngomong udah lemah Tapi itu turun ke bawah udah ditandu Atau masih bisa berdiri Awal-awal sih dikasih air dulu Minum dulu ya Minum waktu itu kalau gak salah Yang satu liter setengah Satu tuh diminum ke botol Abis langsung abis Terus lagi yang enam ratus mili Abis Abis itu baru gue kayak bisa jalan pelan-pelan Itu pun dibantu gitu Udah bisa Dehidrasi Tapi kayaknya sempat diceramahin juga Iya tapi itu kan pengalaman Maksudnya pengalaman yang Tidak semua harisial itu Gak ada di kalian Siapa yang pengen juga namanya Salah satu mungkin Namanya bikin konten Itu kan namanya pekerjaan juga Kalau di kita kan Content creator ya kita bekerja Membuat seperti itu Tapi ya mungkin terlepas dari itu Kekilapan kita pasti ada Dan satu cukup aneh Sampai sekarang gue bingung Pas gue nyasar Itu di lembah Aku tuh liat Pohon Segede-gede drum Gede-gede Drum Besar Di bawah Di tanahnya itu bersih Kayak disapu Gak ada daunan Bersih Bersih Tapi bersihnya itu Kayak tanah atau apa? Kayak tanah Tanah Bersih Gak ada rumput-rumput gitu loh Ya ada daun-daun Ada lah waktu itu Kalau gak salah Cuman kayak rumput-rumput Gak ada bersih Aku tuh disitu mikirnya Mungkin ya orang efek tersesat ya Gak mikir Wah ini anehnya Wah ini indahnya Gak mikir kesana Cuman Satu di kepalaku kayak Wah gue pasti udah nyasar jauh banget nih Kemana nih Ke daerah mana nih Pohon gede-gede kayak gini Dan itu kondisnya siang ya Gelap kayak senja Siang gelap ya? Tapi gelap kayak senja Entah faktor lembah atau apa Cuman kayak Gelapnya tuh gak masuk akal Wah ini udah malem ya kayak gini ya Gede-gede Nah pas di bawah Pas dia evakuasi di bawah itu Ada kan ketetua-tetua desanya Aku cerita-cerita dikit Kata orang desanya sana Wah kamu mah Kepuhunan Daerah sini mah gak ada Pohon-pohon sebesar itu Nah Itu gue yang bingung Terus gue liat tadi apa Gitu loh Besar ya Ya makanya Iya Dibilang ibaratnya tersesat Kok aneh gitu loh Aku sampai sekarang masih bingung Masih mikir ya Kadang aku ke daerah sana Tuh lewat ke Gunung Pamaton Lihat-lihat Pohon Malah ya pohon yang besar-besar Masih Tanda tanya sampai sekarang Jadi kayak terintas ya Bersih gak ada semak-semak ya Bersih Mungkin bukan di dunia ini Itu dia anehnya Itu mungkin bukan di dunia ini Tapi ini Beberapa minggu ini kan Kamu sering jalan-jalan kan Maksudnya sering eksplor di luar Sering eksplor Nah Cerit Bisa gak ceritain apa sih Kenapa sih tiba-tiba Eksplor Bali Eksplor yang ini Kenapa tiba-tiba jadi kesananya gitu Karena Sebenernya sih Lebih ke pengen Ngelebaring sayap Ya maksudnya dalam artian Kita gak bisa Gitu-gitu aja Ya ada inovasi lah Ya kan Yang tadinya Di Kalimantan terus Udah keluar lah Go Bali Ke daerah Jawa Gitu loh Dan sebenernya ada rencana juga Untuk keluar negeri Ke Thailand Ke Jepang Ya semoga lah Ibarat lancar gitu loh Berarti gak Gak konten ini doang ya Berarti gak konten hantu doang sekarang ya Enggak gitu doang Rencana gue ada beberapa segmen Gitu loh Ada konten camping nanti Ada konten eksplor Mungkin ada podcast juga Nantinya Podcast horror ya Podcast horror Cerita pengalaman horror Orang-orang gitu Buat temen tidur ya kan Jadi Jadi yang kesepian Tidak kalau mengeluh Siapa yang denger Konten horror Sampai tidur Iya gitu lah Tapi ya Pas Di Bali Nah kita di Bali nih Kan disitu Emang Hawanya juga Pasti Beda ya Sama Kalimantan Yang maksudnya Ada gak Kesusahan Maksudnya Kesusahan disitu Terus merasakan Emang ganjil banget Ini kayaknya Bukan Gak pernah ngerasain Seperti ini Rasanya maksudnya Kayak Explor kemana Sempatkan Nah itu Bisa diceritain gak Sedikit Kayak pak Ada perasaan beda gak Dari Kalimantan Kalau disitu Entah itu hantunya Atau apa Atau perasanya Gitu Kalau sih Kalau Bali Contohnya aja Yang namanya di Bali Dibilang keramat Banyak kepercayaan Kepercayaan Yang gak boleh Ini itu Apalagi kemarin Pas di Bali Sempat keterunyan Jadi di terunyan itu Ada Ada kepercayaan Masyarakat sana itu Kalau ada yang meninggal Itu jenajahnya Cuman ditahu di tanah Ditaruh di tanah Sampai Dia Inilah Jadi Jadi tulang belulang Disana Nah aku sempat kesana Sempat kesana Sempat Explore kesana Dan itu Namanya terunyan Itu di tengah hutan Kita nyebrang pulau Terus Oh di tersendiri Hutan-hutan Pegunungan Gak ada orang-orang Disana Gak ada rumah orang Atau apa Gitu Dan ya Banyak Di tanah Di tanah itu Bergeletakan Gitu loh Pohon gede Jadi Disitu sendiri Wah berasa banget Disamping-samping Antara jenajah Gitu kan Horor sih Apalagi kemarin Gue sempat Kayak Matiin semua lighting Cuman pakai Korek Di samping jenajah Wah Itu berasa banget Kayak Ada orang Lari mendekat Cuman sebenarnya ya Kalau di kamera Yang namanya di kamera Ya susah Tapi kalau kita Di lokasi langsung Merasakan langsung Factsnya ya Ada suara orang Ada yang manggil Ada yang ketawa Gitu loh Serum ya Tempat begitu loh Iya khusus ya Tempatnya khusus gitu ya Tapi emang dibolehkan Buat orang kesana gitu Ya sebenarnya ada Ya beberapa izin sih Oh ada izin juga Ada izinnya juga Gitu loh Wih mantep Tapi itu sudah tayang gak Itu videonya Itu udah tayang Udah tayang videonya Terus sih di Youtubenya Skeror Ya Mantul Mantul Kan disitu Emang kalau tempat itu Kan Emang sih Kalau tempat-tempat seperti itu Mau gimana lagi Terus kalau yang di kotanya Ada gitu Buat apa Kayak penelusuran Penelusuran apa Yang itu yang pernah Dijalani disitu Yang kemarin Kotanya apa dulu nih Kota apa dulu nih Yang paling Dia paling berkesan Beach Club atau Atlas nih Kotanya nih Ada lagi teman Kalian itu gak suka ya Yang itu Iya Maksudnya yang paling-paling Berkesan Kesana Dimana Ada rumah sakit Kalau gak salah Namanya rumah sakit Bangli Kalau gak salah Itu rumah sakit Ya rumah sakit Ya tempat orang Nenggoi Gitu loh Tempat rumah nenggoi Kesannya ibaratnya Rumah sakit yang aktif Aja nih Udah olor Lagi kasir ya Apalagi Apalagi kasirnya Ya itu Apalagi ini kosong tergolalai Kosong tergolalai Bekas tempat-tempat orang Meninggal gitu loh Sempat masuk ke situ Wah horror banget Nah Apa tuh yang pernah dirasain Horrornya itu Paling Paling berasa itu Apa Pernah di toel Atau apa Gitu Kalau explore Keseringan Suara Suara ya Suara orang ketawa Di ruangan-ruangan tertentu Kerasukan Paling Ada yang kerasukan Oh itu ada beberapa orang Kemarin ya Kalau punya tempat-tempat Situ ya Rame-rame Gitu Tapi kadang ya Kadang rame-rame Tapi nunggunya jauh Di luar itu loh Gantian Oh gantian Kalau ada temen yang Wah gue pengen konten juga Ah ikut gitu Yaudah kita gantian Masuk Gitu sendiri-sendiri Nah nanti udah Udah kelar Nanti ada yang berasa Gak enak Gak nyaman Beden-peden panas Ojung-jungnya kerasukan Gitu sih Lebihnya Tapi disitu Kayak menarik ya Menarik mana sih Spotnya sih Tapi yang di Banjar nih Spot yang pernah didatangin Apa yang paling menarik Kalau di Banjar Banjar Apa ya Kalau disini sih Gue lebih Brandingnya Ke hutan Kalimantan Ke hutan ya Hutan Gitu loh Brandingnya hutan Ya Kuburan-kuburan di tengah hutan Paling Ya itu sih Gue berasa Kemarin sempat Gue bikin camping Gue belum ada Belum pernah kesana Pertama kali Tapi gue tau Ada kuburan-kuburan Banyak disitu Pas gue ngantian Pasang tenda Gerimis Nah terus Kondisi gerimis Gue ngantian ada Pasang-pasang tenda aja Tau-taunya Di belakang tendaku Ada apa? Kuburan baru Oh Allah Tanahnya masih basah Masih becek Aduh Gue bilang Terus pindah Enggak Tetap aja Enggak pindah Udah pasang-pasang Kondisi hujan juga Gimana lagi Repot banget Bahwa yaudahlah Untung pikiran Tetap ini ya Iya Yaudahlah Di tengah hutan Misalnya Bukannya kuburan yang TPA Deket rumah orang TPU ya Deket rumah orang Enggak di tengah hutan Wah kuburan baru Aceh Itu potongan-potongan Kayu Bukas-bukas orang bikin Tabala ya Masih ada Masih ada Terus manjir Manjir Hujan-hujan Gitu loh Kayak gitu sih Kalimantan lebih brand Hutannya Tapi lebih Menarik juga ya Kalau kita explore Nah Yang belum ke explore Apa di Banjar Hotel Arum paling ya Hotel Arum ya Hotel Arum susah sih Susah Karena kan Dikelola kembali kan Padahal ya Keangkerannya ya Banyak kepercayaan orang Masing-masing Katanya horor Gitu Gitu Tapi kalau udah aktif ya Ngapain lagi Gitu loh Kagak ada Angkirnya lagi Lampu kita juga Langsung Langsung turun sendiri Di lampu Hacking kita Bagus Mas setan-setan gitu Mas dikerjain di rumah Lupa mati lampu Mati sendiri Kalau kamu kan deket Air abis Di hidupin Di hidupin Lu baik mereka ya Iya Bayar orang Baik balang Baik pala Tapi Ngomong-ngomong Kalau Nah Ngomong-ngomong Kalau tentang kerasukan Ada gak pernah Terpikir Apa sih kerasukan itu Gitu Apa Bener-bener ada Atau Gak ada Gitu Atau Kalau Secara logika Ada Ada apa Ada saintif Ini Kecapean Ketemu energi ini Gini-gini Gini-gini Kerasukan Sebenarnya kalau bahas Bahas masalah kerasukan Begini ya Aku lebih Seneng Ngobrolinnya Sama orang yang ngerti Dan pernah Dan pernah Karena Orang yang gak pernah Gak bakalan Bisa percaya Gitu loh Betul Susah Nah Biasanya seorang yang udah pernah Gitu Ngajak ngobrol nyambung Tapi kalau orang yang gak pernah Ngalamin Wah itu mah Paling cuman Psikologis mah Nah Ya itu kan Berarti Di satu aspek Orang melihat dia Berarti Disininya ya Bener Wah itu kalau kata orang Paling galau Kalau gue jujur Gue Mendalami kerasukan Pernah belajar di Kaltara Fokus gue membelajari itu Bahkan disana Bukan sebutannya Padepokan atau perguruan Memang perkumpulan orang-orang Spiritual Seperti itu Kita tiap malam disitu Latihan kerasukan Latihan kerasukan Gimana caranya Mediasi gitu ya Gimana caranya Badan itu bisa masuk Sampai full Sampai full Gak sadar lagi Karena kalau Percayaan teman-temanku disana Kalau orang belum bisa Masuk full Itu belajar Hal-hal gaib Masih kulitnya doang Oh Kayak gitu Masih-masih Setengah-tengah sadar Karena orang yang bisa masuk full Itu Biasanya dia makin peka Coba aja tanya-tanya Kalau orang Pernah kerasukan Atau Orang yang sering kerasukan Biasanya bisa liat Bukan yang ininya Ga yang hebat Maksudnya merasukinya Tiba-tiba bisa full Bukan Sebenernya orang kerasukan Itu gampang Yang penting Badannya udah peka Oh Iya Gimana caranya bikin peka itu Adalah dengan cara Sering-sering kerasukan Aduh Kamu jika itu Ya Tipis gitu loh Energy Sama gaib Ini tipis Jadi mudah masuk Slus Gitu ya Lihat Coba aja tanya-tanya Dominant orang yang sering kerasukan Atau lemah buluan Itu biasanya bisa liat Itu sebenernya bisa liat Karena dia sering kerasukan Dan bisa merasa Dia paling perasa Orang-orang kayak gitu Jadi teman-temanku disana Itu dulu Semakin sering kerasukan Dia semakin peka Dia semakin Bisa liat-liat Tapi kan jadi Gak sadar lagi kan Sebenernya kan Iya gak sadar Kalau udah Makanya itu kita ngumpul Ada yang jaga Oh iya Betul Seperti itu Kalau aku pribadi ya Aku sangat percaya Iya karena Percaya gitu loh Kamu hidup di bagian itu Iya Karena gue juga udah pernah ngalamin Oh pernah Mungkin dulunya juga gue Apa sih halu nih orang Iya halu kan Itu juga Gue pernah ngalamin Gue nyoba terjun ke situ Gue percaya gitu loh Percaya Kerasukan Oke 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 Rasukan Pina ya Hei Ini ngomong-ngomong nih Ini lagi rame juga nih Ini lagi rame juga nih Tentang kasus Pina di Cirebon Nah Kan udah di filmkan juga Terus jadi booming banget tuh Sampai melebar Dan banyak temen-temen juga bahas kan Maksudnya Berasumsi Berpendapat Nah kalau kisah Pina ini Nah menurut kamu Itu Yang sempat Kerasukan itu Bener bisa gak ya Arwah yang emang sudah Meninggal Tiba-tiba memasuki Orang tersebut Bisa gak ya sebenarnya Kalau gue ya Masih Nambam Kalau soal itu Cuman Gue pernah belajar Masalah Sukma Nah kalau Sukma itu Orang yang masih hidup Kalau Korin kan Orang yang udah meninggal Misalnya gini nih Aku nih pengen Manggil lu Kayak Wah kita masukin aja nih Si Pandes nih Lu masih hidup Itu bisa Itu dimasukin ke orang yang peka Gue ngobrol-ngobrol Atau gue sugesti lu Misalnya kayak Lu bakalan seneng sama gue Gitu gue sugesti Contohnya sama dukun-dukun Itu sebenarnya begitu Sukma orang diambil Masukin ke boneka Terus itu Sukma Tapi masih mati Masih Oh iya Sukma itu Kasarnya ya kayak jiwa orang Oke Nah itu pas masih hidup Kalau orang udah meninggal Itu Sukmanya gak bisa dipanggil lagi Korinnya dipanggil Tapi Korin ini juga ada beberapa jenis Yang namanya setan Yang banyak dibudayanya Iya betul Kadang Ada juga yang bisa Misalnya nih aku punya peliharaan nih Misalnya Tung aku meninggal Kadang peliharaanku bisa ngaku-ngaku Jadi aku Nah aku meninggal nih Mungkin itu yang terjadi Iya Karena kadang peliharaan Ini dia tau semuanya Dia tau semuanya Ya kadang bisa begitu Jujur kalau masalah Korin Gue belum pernah Belum pernah Kayak keseringan itu yang masuk itu Entah pendamping Pendamping dalam artian peliharaannya Atau misalnya memang setan yang tinggal di badannya Jin yang ganggu lah Ya itu jadi pro kontra kan Sebenarnya kan Ada juga kan yang Ini bukan keserupan Iya Aruha ini Ini mungkin Korinnya Ya ada juga mungkin Yang satunya Secara Secara apa ini Secara realnya Ibaratnya Karena dia melakukan Apa Merasa bersalah Jadinya Bisa muncul seperti itu Cuma-cuma Pro-pro kontra ya Kalau di Di bagian itu ya Dan itu Di bagian itu Menghasilkan Panjang banget Alurnya sekarang Bu Kalau aku sih Lebih percaya dua ya Yang satu Sumber pemberitaan Banyak duit Cuan Pokoknya digoreng terus tuh Iya Digoing terus ya Berapa hari nih Lima hari ya Gue di daerah Kalteng Gue di hotel Isinya semua tipi Bina Bina semua Bina semua Pastinya gitu Berita-berita tuh Karena macam Banyak-banyak barasul sih Teman-teman semua Banyak banget Dan Melebar Jadinya Melebar Kapan-kapan kelarnya Atau Ada sesuatu yang disembunyikan Atau yang Sesuatu isu yang Dini kan Kan kita gak tau Jelas Rating tipi naik Iya Betul banget Terus yang kedua Daripada gue percaya itu ya Maksudnya kayak Wah Ini mah Setan ngasih tau Gue lebih percaya ya Kepolisian kita bisa menangan ini Gitu loh Betul Betul Sudah gitu Selesain aja gitu loh Terus juga ada Forensik segala macem gitu kan Iya Macem-macem sih jadinya ya Masa kita lebih percaya setan sih Ini Gue bunuh saya ini Kita tangkep polisi Gak mungkin kan Betul juga ya Kalau dipikir ya Namanya negara hukum Ya perlu Barang bukti Perlu saksi Ya kan Terus ada juga Ini katanya Kalau Mau tau Tanyain aja Atau Arwahnya Itu ada juga Itu lebih ngaco Gila Gila Nah ini kan Kayak beberapa gitu Wah salah tangkep Salah tangkep Yang salah tangkep belum kelar Ada lagi pelaku baru Saya tidak tau apa-apa Saya tidak tau Khusus Pina Kayak makin ngaco Iya makin bingung ya Netizen juga makin bingung Wah Hiker-hiker juga muncul Jadi Hah bingung Ya gak apa-apa lah Indonesia lah Kemayang lah naik ratu Pemerintahan Ya pastinya ya Semoga cepat kelar aja Gitu ya Dan Aman lah itu Disukarkan Karena Yang Pembuat filmnya juga Dilaporkan orang Bang juga kan Bingung juga Jadi Jadi Wah Ini kan kayak Ibarat perkaranya Kan lebih Percaya setan Ya jangan Iya betul juga Setan juga bisa ngaku-ngaku Aku sini Aku raja ini Kan seri Iya Itu sih Betul 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 Tapi Menarik juga ya Hahaha Bener Nah tempat yang Pengen banget Kamu Datangin Gimana Tempat apa nih Pokoknya tempat explore Explore yang pengen banget Kamu nonton disitu Tapi belum kesampaian Sebenarnya Yang dikejar banget itu Sebenarnya Jepang sih Jepang Ke hutan Aukigahara Oh tau tau Yang Kamikaze itu Tempat-tempat orang Mengakuin hidup Ara kiri ya Ara kiri Kamikaze Iya Ya banyak Jinajah-jinajahnya disitu Tapi disitu Dibolehkan masuk gak ya Orangnya Tapi kemarin sempet ada yang nonton disitu Karena gak dibolehin kan Sempat aku tanya-tanya sama temanku Yang Sekolah di Jepang Kata dia Sebenarnya untuk siang itu bisa Tapi untuk malam mungkin kepolisian Penjaga disana Petugas disana itu Gak mengizinkan Butuh Mungkin butuh ada Perseratan lain lah Iya Intinya sampai bisa gitu loh Karena kan disana kan banyak banget kan Gak mungkin kita pas ngonten ada orangnya kan Gak etis kan maksudnya Itu tuh Ya bisa dibilang ya maksudnya Orang-orang yang Hutan gitu kan Ada-ada begituan Orang-orang ya horror gitu loh Pengen aja Bisa camping disana kayak atau gimana gitu loh Biar banyak piwisnya ya? Gak juga Nyari duit pak Kan jadi piwisnya Banyak piwisnya doang Iklannya dilewatin Tapi ya Selama beberapa tahun ke depan ini Masih Masih mendalami ya Maksudnya Gak bosen gitu ngonten-ngonten Enggak sih Karena Kita kan orang-orang begini Sebenarnya ya Bukan ngejar duit Bukan ngejar prestasi Kita Seneng Ibarat kata itu Namanya Mungkin berkarya ya Kita berkarya kayak Seneng gitu loh Hobbit juga ya Gak ada paksaan gitu loh Gak ada paksaan Gak ada paksaan Wah gue pengen kesini Ah gue penasaran banget Udah itu gak ada Gak ada sewaktu paksaan Gue harus ini Seru 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 banget Makin didalami Makin seru Gitu loh Makin berani sendiri Iya Gitu Seru Tapi Konten-konten dramanya Sudah tidak lagi ya Ya konten drama sih Seberusahanya ya Dikuti penonton aja sih Wih Yang pentingnya kita menghibur Yang banyak menghibur Bener Iya kan Seneng Nontonnya Terhibur Udah Banyak juga kan orang bilang Pembodohan publik Tapi Kalau emang Gak suka dengan konten kita Ya gak usah diliat Gak usah diliat Gak usah diliat gitu loh Iya Iya Kata lo berasumsi Wah ini mah dibikin-bikin Ya gak usah liat Pelem-pelem juga dibikin Lo nonton dong aja Betul Betul Tapi lagi ada rame nih Ada yang lagi rame banget Tentang RUU penyiaran Itu bakal mengancam adsense kalian Bagaimana itu Karena ini banyak banget nih Sudah teman-teman artis juga banyak banget Maksudnya Tolak RUU penyiaran Nah karena itu dalamnya jelek banget Misalnya ini kayak Tidak ada orang jahat Misalnya Tidak boleh ada Yang memperagakan seperti orang jahat Terus Kayak Kata Panji Batman masa Sore-sore Beli kopi doang Gak ada orang jahat Nah Itu kan bakal Merusak tatanan cerita Kehidupan Di dalam Digital-digitalan Gitu kan Kita gak bisa Bebas berekspresi Nah Pertama itu Pertama itu ya Ini kita di depan kamera aja Kayak sopan Apa aksinya Wah toksik Itu kalau dikontenin tuh Mesti di Di-indian dulu Wah Ini gak lolos lensong Jadi misalnya nih Skeror bikin Konten Hantu nakal Hantu jahat Tiba-tiba Tidak lolos prefikasi Gimana Gimana dong Tapi juga kalau dipikir prefikasi Misalnya nih kita kirim video Berapa juta video Yang harus di prefikasi disitu Sanggup gak Nah kayak gitu kan Saya bingung Makin bingung Makanya teman-teman Ya yang pasti Aku juga Tolak RUU penyiaran itu Yang mau dirubah Jelas lah Wah banyak kok itu mah Konten-konten toksik Yang tidak bisa berekspresi lagi Iya Otomatis kan Maksudnya K Platform Youtube kan Atau apa kan Sudah Memberikan filter Kan buat itu Kan sebenarnya Kenapa harus ada lagi Prefikasi Gitu Itu sih yang anehnya sih Yang partinya Nolak kan Pastinya tolak kan Tolak kan Tolak kan Iya jelas tolak lah Oh pencinta setan cantik Gak bisa masuk Gak bisa masuk ke konten Iya iya kan Apalagi kan yang seksi Yang ada belahan-belahan Iya Gombel Gendek gitu loh Gak bisa Gak bisa masuk Gak bisa masuk Gak bisa sensor Siapa tau suatu hari Ah gue males Setan-setanan Gue pengen nyariin cantik-cantik aja Gitu Tiba-tiba Beda haluan Gak mau ya Blur semua dong Iya Blur semua Kayak sepongbob ya Iya susah Aduh Tapi ya Pastinya Semoga Yang kedepannya nanti Kita per konten-konten Lebih Lebih asik lagi Maksudnya Itu kan salah satu Yang Menghambat Kreativitas kita Pertama ya Itu menghambat banget Kreativitas kita Terus kedua bakal Bakal Aneh banget sih Bakal aneh banget Aneh lah Aneh lah Buat apa gitu Iya buat apa sebenernya Kayak bukan Mempermudah lapangan pekerjaan Itu mah makin Mempersulit Iya kan Orang-orang kreatif Buat Iya buat Apalagi kadang Pemikiran orang seniman itu Tidak ada batas Iya Itu mungkin salah Mereka bebas berekspresi gitu loh Entah itu seniman Betul Iya kan Harus bebas Iya Mungkin kita akan dibungkam Itu bisa jadi Ujung-ujungnya Banyak-banyak lagi Tapi itu Mungkin salah satunya Semoga aja Enggak terjadi Semoga aja Emang Teman-teman pada nolak Dan emang Ditolak Dan tidak jadi itu Gak rasa gak Gak rasa gak makin aneh Makin kesini gitu loh Negara makin aneh Iya makin aneh Makin aneh Tapi kamu mau keluar negara Iya sih Ini ada pajak-pajak ini lagi Tapi era juga Macam-macam Iya Bela baru kepikiran Karena kita kan Iya Kita tidak Bekerja di instansi Iya sih Semua kasihan aja sih Gitu loh Lo Makan aja udah kena pajak loh Benar Apa-apa pajak Sekarang kira Kena pajak semua Anehnya di jalan Kita bayar pajak Padahal kita tol tetap bayar Iya Aneh Semuanya Semuanya kayak gitu Aneh Aneh Tapi ya Inilah Kontoha Gantung Dapajak penghasilan Ngomong-ngomong Konten horor Kita Eee Ekspresi Ekspresi Maksudnya Ekspresi yang Kamu suka dari konten horor Apa sih Maksudnya kayak Aku tuh Sukanya Nonton film horor suka Gak terlalu sih Gak terlalu Gak suka Kenapa Aneh Mungkin tidak sesuai Gambarnya Gak terlalu Berarti gak suka Nonton film horor Tapi kontennya Horor Iya kontennya Horor Cuman Kayak dalam artian Aku tuh gak mau Hal-hal Yang di film Itu masuk Oke Mempengaruhi Akan mempengaruhi Benar-benar Iya Dan juga Kadang-kadang Ya gue Kalau ke hutan Jujur Ada rasa takut Gitu loh Pas konten Kadang sering aja Ternyang-ngyang Ibarat-ibarat Kata di Nonton film horor Wah Buka setan Tadi gue Lihat ya Mungkin Sesuatu energi Yang kita tangkap Manusia tangkap Itu mungkin Itu yang bisa Menjadikan Visual mereka Ya Lebih Lebih Kayak mengganggu Mental gue sih Tapi beneran sih Kalau kita Nonton film horor Itu kayak Kayak ada Padahal gak ada apa-apa Maksudnya kayak ada Bentuknya seperti itu Gitu kan Loh dimakan setan Gimana Mana ada setan makan setan Ya kan di film-film Ah setan makan setan Dibikin mati Sama setan Nah gak ada Kemarin kan ada film Tuh yang Sampai ustad aja Meninggoy Gara-gara setan Serem ya Tiba-tiba Tiba-tiba Nonton sendir Pulang aja deh Gue berani Kalau ada ini Takut gue Dibangkan setan Tapi Gak ada Tapi Paling Gak kayak gini Mungkin Gambaran Orang Membikin Film itu Buat Serem-serem Ya Buat itulah Memberikan gambar Vision itu Tapi Sebenernya Kalau yang Apa tadi Yang Hantu-hantu Yang Membuat Orang meninggal Ada gak Sebenernya Ada gak Sebenernya Ya gak Ada lah Tapi ada Misalnya Kita-kita Tiba-tiba Kakit Wah Tiba-tiba Di samping jurang Kabur Meninggal Wah itu mah Emang Oh Bukan setan Gue cuma Nongol Kata setan Lu lari Lompat jurang Nah Ya kan Ketakutan Berarti bukan Itu Sebenernya Yang bikin kita Dalam Ketakutan kita Sendiri Betul Kalau kita gak takut Wah setan Yaudah Terus yang itu juga Yang Biasa Kalau kita Nyetir Atau Mobil Kita di tempat Sepi Tiba-tiba Terjadi Tabrakan Kecelakan Ada juga Itu yang disebut Karena ada setan Saya tanya Padahal ketiduran Padahal Ada satu Itu tuh Rame tuh Misalnya kayak Tikungan ini Tikungan ini Nah Itu kan Apa bisa Seperti itu Gitu Ya sebenarnya Ya ada Seperti itu Ya maksudnya Kayak orang gak baca doa Nah Mungkin itu Ya Ya mungkin diganggu Atau emang orangnya Yang emang Mudah diganggu Seperti itu Ya itu tadi Gak baca doa Apa segala macam Gue mah percaya Kalau orang udah dari rumah Baca doa Bismillah Gitu loh Udah Percayain aja Gitu loh Terlepas daripada itu Ya emang orangnya Betul Ada yang lagi mabuk Nyetif Ada yang lantuk Gitu loh Emang kelelayan Kelelayan manusia sendiri Setan Cuman menyesatkan Tidak membunuh manusia Cuman ada di film Cuman ada di film Betul Betul Tapi ini rencana kedepannya Nih Scaror Rencana kedepannya Mau gimana nih Mau gimana Mau konten horornya Kurang Atau Kebanyakan konten Campingnya Atau seperti apa Sekarang Gue sih sebenarnya Mengalir aja Sesuai Apa yang Disukai penonton gue Gitu loh Kalau mereka sukanya Camping Yaudah gue Lebih ke camping Gitu loh Mengikuti Apa yang disuka Para penonton aja sih Karena kan kita menghibur Juga Gitu loh Ya pengennya sih Itu tadi lebih ke eksplor Ke benua-benua orang sih Benua-benua orang Apalagi ke luar negeri ya Iya Biar kita tahu juga Tapi katanya tadi Sebentar lagi mau ke Thailand gitu ya Insya Allah lah Rencana Agustus Pengen ke Thailand Atau lanjut kemana Gitu kan deketan aja Pokoknya cari hantu aja Situ ya Hantu aja Kalau ada yang cakep ya Tapi terlepas dari itu Ya kan Tetap aja Dalam hati Ya kita cuma Juga takut Takut juga Sepemberani orang Ibaratnya Masuk hutan sendiri Ya takut Kebanyakan kan orang Wah ini settingan Ini apa Tapi pas Jalan aja sendiri Apa? Pintu kebuka Emang lu Emang gak ditutup ya Tapi harapan ke depannya gimana? Harapan ke depannya Bawanya gimana? Harapan ke depannya sih Ya semoga Bisa Gue sih Melebarkan sayap lagi Melebarkan sayap Bisa lebih menghibur lagi Dan Ya membanggakan orang-orang kita lagi Dan banyak teman-teman di luar gitu ya 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 Maksudnya Ini kita ngobrol sedikit tentang content creator luar nih Karena kan kamu Kemarin sempat ngumpul sama mereka kan Bareng-bareng di luar kan Benar Ternyata Seperti aku rasakan dulu Waktu aku di Jakarta Enak banget rentainya Kalau pasti merasakan juga kan Seperti itu Seneng Karena Bedanya ya Di tempat kita Sama orang-orang luar Itu mereka Emang Mementingin Branding Dalam artian nih Misalnya Kita content creator nih Mereka bakalan ngumpul Ngadain Entah itu ada kegiatannya Atau gimana Cuma yang jelas mereka naik sama-sama Dalam artian nih Ada Wah Lu baru bikin content nih Oh yaudah bro Ikut gua aja Content Sekalian gua bantu-bantu Naikin lu deh Nanti masuk aja Frame gua Kan kayak saling bantu Atau misalnya Gua nih Gua nih mau bikin content nih Ke Jakarta Lu ikut dah Kita patungan nanti Kan Dapat Hemat budget Sama-sama gitu loh Iya kan Di balik juga Bisa naik sama-sama Gitu loh Enak Enak disitu Sharing-sharingnya enak Iya Misalnya pada pergi nih Eh bro gua mau bikin content nih Lu mau ikut gak Nanti ibaratnya kayak kontrakan rumah Kita barengan Gitu loh Pertama hemat Terus yang kedua Ya lu bisa Diterbantu gitu loh Daripada lu bawa kru Iya kan Berapa orang Kameramen segala macam Ada temen yang bantu Jadi Kayak kekompakannya itu Gotong royongnya ada Solid ya mereka ya Dan tidak Wah Ada kecuannya nih Nah biasanya kayak tulang Enggak Contoh kayak Si Sigit itu juga kemarin Kan konten-konten kan Iya makanya Beda banget daerah kita Sama daerah luar Apalagi kalau ngeprank-ngeprank Kan Bahaya disini Makanya Enaknya seperti itu Nah mungkin Kebanyakan Orang belum mengerti aja Disini Iya Dan kalau Kayak sharing-sharing kayak kita Kan emang Emang rame Kalau di luar sana sih Musing juga seperti itu Rame di luar sana kita Sharingnya Tapi kalau di daerah kita Ya susah nyari orang Kecuali ada cuan dulu Baru bekerja Nah Seperti itu Keresahan saya Tapi yang pastinya Harus tetap bekerja Sekarang harus tetap bekerja Harus tetap dengan kekonyolannya Harus Harus nakal juga Dengan Nakal apa nih Maksudnya dengan Semboyan-semboyan Tapi ya Gak apa-apa Itu kan kreativitas kita Kita harus menemukan Karakter yang kita bikin Seperti itu Contoh Contoh pandas podcast Nanti kamu ada podcast juga kan Undang saya kesana ya Jauh Cerita horor Cerita horor disana ya Mantap Jadi yang pastinya Jangan lupa Nonton di Skeror Ada video-video barunya Disana ya Skeror Apa Youtube-nya udah Berapa juta Berapa juta tuh Udah hampir 2 juta Alhamdulillah 2 juta subscribe men Jauh banget sama gue men Belum 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 Tapi ya pastinya Thanks banget ya Si Bang Kamaru Bisa hadir disini Bisa Ngobrol Sharing kita tentang Content creator Tentang ya Dunia Dunia kita lah Di media sosial Dan Youtube Dan lainnya Gitu ya Tapi thanks banget gitu Karena mau meluangkan Waktunya buat kesini Waduh Tapi harapannya tadi Itu lah Sudahlah Harapannya itu Yang penting kita Ngonti terus Ngonti terus Oke Setan cantik Oke Yang pastinya Kalau mau nonton Bisa ke Skeror Itu rame banget tuh Foto-foto videonya tuh Rame banget Pokoknya disana Apalagi ada yang terbaru dia Waktu di Bali Dimana-mana tuh Langsung aja di Skeror Skeror Dan jangan lupa juga Subscribe Di Pandes Channel Cuman di Pandes nih Luang air Luang air nih Ayo gilihan lo Oke Daripada kita Mabrok Teh ya Ini teh ya Ini teh Ya pastinya Kita mau undur diri Pensos Pandes Pot Kes Kap Kep Kep